Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma'ba'du Segala puji Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah banyak memberikan nekmat dan nitayah pada kita semua Sehingga pada bulan Ramadan tahun ini Kita masih diberikan umur panjang Mudah-mudahan kita masih diketemukan Bulan Ramadan di tahun yang akan datang Salam dan salawat Kita aturkan dengan Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah banyak memberikan jalan terang kepada kita semua Sehingga kita bisa menutup ilmu dengan sebaik-baiknya Pada bulan Ramadan Banyak sekali Amal yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang banyak Pahalanya Bahkan dilipat gandakan Pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya solat Tidak hanya solat taraweh Tadarus Al-Quran Justru yang lebih diutamakan yaitu bersedekah Bersedekah sangat bermanfaat Untuk diri kita sendiri Maupun untuk sesama Yang lain Dalam surah At-Taubah Ayat 75 Yang berbunyi Yang artinya Dan diantara mereka Ada orang yang berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Jika Allah memberikan Sebagian dari karunianya Kepada kami Nisaya kami akan bersedekah Nisaya kami termasuk orang-orang yang saleh Pada bulan Yang Pada bulan Ramadan ini Sangat dianjurkan Sangat ditekankan sekali Kita Untuk bersedekah Jadi bersedekah itu Sangat bermanfaat Kepada kita sendiri Maupun kepada sesama Dan bersedekah itu Tidak Hanya Berubut Uang Berucut harta benda Akan tapi bersedekah Bisa kita berikan Dalam bentuk tenaga Dalam bentuk pikiran Jadi dengan Tenaga kita Bisa membantu orang lain Untuk meringankan beban orang lain Sehingga Orang lain Akan Terbantu Dari beban kita Sebuah Riwayat Hadis Yang mengatakan Bahwa Bersedekah Yang paling utama Adalah Bersedekah Pada bulan Ramadan Sesuai dengan Hadis Yang Hadis Tirmidhi An Anasin Kola Ya Rasulullah Ayus Sodakona Afdhulu Kola Sodakona Fi Ramadan Dari Anasin Dari Anas Dikatakan Wahai Rasulullah Sedekah Apa yang Nilainya Paling utama Rasulullah Sallallahu Assalam Menjawab Sodakoh Di bulan Ramadan Hadis Riwayat Tirmidhi Jadi dengan Bersodakoh Di bulan Ramadan Kita Bisa Mengembangkan Kepedulian Sosial Kita Dengan Memberikan Sedekah Baik Itu dalam Bentuk Uang Dalam Bentuk Makanan Dalam Bentuk Pakaian Dan Bantuan Lainnya Sehingga Memberikan Sedekah Pada Mereka Yang Membutuhkan Seperti Anak Yatim Fakir Miskin Dan Lain Sebagainya Dengan Demikian Kita Dapat Membantu Meringankan Beban Mereka Dan Meningkatkan Kualitas Hidup Mereka Para Sahabat Juga Menyaksikan Bahwa Kemurahan Hati Rasulullah Sallallahu Assalam Dibanding Di Bulan Bulan Lainnya Jadi Pada Bulan Ramadhan Itu Rasulullah Sallallahu Assalam Lebih Dermawan Dibandingkan Dengan Bulan Bulan Yang Lain Dari Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Kana Rasulullah Sallallahu Assalam Sallallahu Ajwadu Ajwadu Naseh Wakana Ajwadu Malikun Nabi Ramadhan Jadi Artinya Rasulullah Sallallahu Assalam Adalah Orang Yang Paling Dermawan Di Antara Manusia Lainya Dan Ia Semakin Dermawan Berada Pada Bulan Ramadhan Hadis Bukhari Dan Muslim Sedara Sedara Sekalian Bahwa Manfaat Sedekah Adalah Yang Pertama Untuk Meningkatkan Rasa Syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Adalah Untuk Mendapatkan Pahala Yang Berlipat Ganda Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Manfaat Yang Ketiga Adalah Meningkatkan Kepedulian Sosial Membantu Sesama Yang Membutuhkan Bantuan Dari Kita Kemudian Juga Manfaat Yang Lain Harta Menjadi Berkah Dengan Bersedekah Harta Bisa Menjadi Berkah Hal Ini Yang Sudah Tersesuai Firman Allah Yang Ada Di Quran Surat Sabah Ayat 39 Yang Artinya Allah Akan Mengganti Rizki Atas Harta Yang Telah Dinafkahkan Namun Orang Yang Masih Lagu Untuk Membagikan Kebagian Hartanya Selain Itu Juga Memberikan Sedekah Juga Dapat Menghindarkan Rasa Sombong Untuk Meningkatkan Rasa Empati Dan Kebedulan Kita Terhadap Sesama Sehingga Dengan Kondisi Mereka Yang Membutuhkan Dengan Sedekah Kita Mereka Akan Terbantu Mereka Akan Merasakan Ikut Berbahagia Mereka Bisa Merasakan Nekmat Dari Allah Subhanahu Ta'ala Yang Diberikan Kepada Umatnya Sekian Teramah singkat Tentang Berkah Sedekah Di Bulan Ramadan Sehingga Kita Bisa Meningkatkan Kebedulian Sosial Sesama Kita Selalu Diberikan Kekuatan Dan Kemampuan Untuk Meningkatkan Amal Ibadah Kita Di Bulan Ramadan Ini Wabilai Taufik Wadayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh M linkedin Terima kasih.